Halo guys Halo Halo jumpa lagi dengan Mr Andre kali ini kita akan eksplor sebuah waduk waduk selokromo di padi musik Halo semua kali ini Mr Andre berada di Kuta Padi di Padi kita akan eksplor sebuah waduk namanya waduk selokromo selokromo ini atau disebut juga dengan waduk gembong ini berada di kecamatan gembong kabupatennya Kabupaten Pati teman-teman ini tempatnya sangat indah nih teman-teman kalau sore ini biasanya buat maafalah permainan air juga ada lampion juga ada yang bermain layang-layang teman-teman ini berada di bukit di lereng gunungnya Gunung Muria ya teman-teman ini sangat indah memandangannya waduk ini berdiri di masa pemerintahan kolonial Belanda ya pada tahun 1930 ini berada di desa gembong ya kecamatan yang gembong ini tingginya bendungan ini 36 meter dan ini normalnya waduk ini mencapai 9 juta meter kubik ya untuk irigasi warga sekitar disini kalau sore ini juga bisa untuk wisata warga sekitar Pati terutama di daerah kecamatan gembong ke kecamatan sekitar gembong ya ada Weda Weda Rijaksa Juwana Telogogungu dan Pati ini di sini adalah pembudidayaan air tawar jadi banyak sekali selain petani karena disini juga banyak sawah juga ada petan nelayan ya nelayannya air tawar ya budidaya air tawar ini juga dekat dengan lapangan ya teman-teman kita bisa sambil ngomong putra putri kita bisa jogging jalan-jalan disini teman-teman dengan pemandangannya yang indah dekat dengan alam ini tempatnya sangat istimewa teman-teman yang berada dari daerah Semarang silahkan pergi ke sini ya ke Pati ya wisatanya sangat bagus sekali selain itu juga di daerah Gunung Muria ini juga ada air terjun kita ke utara lagi juga ada laut yang yang sangat indah ada benteng Portugis disini banyak sekali wisata-wisata destinasi-destinasi wisata yang sangat bagus dan wajib untuk kita datangi di Jepara juga ada nih pantai bandengan yang sangat terkenal dengan patung kurakurannya dipati ini juga terkenal dengan ikan bandengnya ini pemandang yang sangat indah teman-teman kita bisa jalan-jalan misalnya kali ini jalan-jalan sekalian olahraga pagi ini udaranya sangat sejuk masih pukul 6 pagi dekat dengan alam dekat dengan gunung dekat dengan sungai dan waduk yang seduk yang sangat indah Oke sekian video dari Mr Andre jangan lupa untuk bermain kesini teman-teman yang suka video explore dari Mr Andre jangan lupa untuk subscribe like dan share sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa daa daa daa